Kati merupakan seorang mahasiswi yang sedang kuliah di kampus ternama di ibu kota. Selama kuliah Kati tinggal di rumahnya bersama kakaknya bernama Diana. Kakaknya ini sering membawa pacarnya ke dalam rumah untuk melakukan ritual gituan. Sehingga hampir tiap malam Kati merasa terganggu saat sedang belajar. Pak, gustumu ayo. Masih ya. Ini kamu yang takut membuntis semua kesakit. Itu telah gau. Di kelasnya, Kati ditaksir sama seorang pria bernama Louis. Pria ini suka sama Kati. Sudah lama dan berbagai upaya udah dilakuin sama si Louis untuk merayunya. Namun si Kati sampai saat ini belum mau menerima cintanya Louis. Sebab sampai saat ini Louis belum bisa membuka hatinya karena Louis bukan tipenya. Di kampusnya, Kati terkenal sebagai seorang mahasiswi yang pintar dan disukai oleh teman-temannya. Sebab Kati sangat serius mengikuti perkuliahan demi cita-citanya yang mau ia raih dan membanggakan orang tua. Padahal teman-temannya menyarankan Kati agar ia bisa mencari seorang pria untuk dipacarin. Namun sampai saat ini Kati belum mau pacaran dan belum pas mendapatkan seorang pria yang bisa bikin jatuh cinta. Tapi Kati dan teman-temannya ini punya selera yang tinggi kalau ia naksir sama seorang mahasiswa senior. Yang juga pemain basket terkenal bernama Nicholas alias Nick. Kalau bicara Nick tentunya Kati selalu terbayang dan sering menghayal kalau mereka itu pacaran. Kati selalu terobsesi untuk bermain lato-lato karena melihat kakaknya main lato-lato di rumahnya. Karena terlalu sering Kati melihat permainan mereka di rumah sehingga memancing emosi Kati untuk ikut melakukan itu. Padahal Kati masih prawaniti dan belum sama sekali dibegitukan. Nick dan tim basketnya mengajak taruhan untuk bisa mendapatkan seorang perempuan di kampus mereka. Siapa yang sampai bisa mengajaknya main lato-lato maka ia akan menjadi pemenangnya. Ketika mereka memilih wanita yang akan ia jadikan sasaran. Nick dan teman basketnya melihat kalau wanita yang cocok dijadikan taruhan adalah si Kati. Sampai terjadilah kesepakatan Nick mulai saat itu akan mendapatkan Kati dan mengajaknya main lato-lato. Pada hari pertamanya ketika Nick melancarkan rencananya berhasil mengajak Kati berkenalan. Karena memang Nick ini salah satu idolanya di kampus yang juga kakak kelasnya. Sehingga tanpa membuang-buang kesempatan Kati juga mau didekati pria tampan ini. Meskipun Kati tidak tahu kalau Nick melakukan itu demi taruhan dengan tim basket di kampus. Tapi namanya Nick ini udah disukai sama Kati jauh-jauh hari ia pun menerima aja ajakan si Nick untuk berkenalan. Dan lebih dekat serta mengajaknya makan malam. Nick mengajaknya makan malam sehingga terjadilah kencan pertama mereka di malam itu juga. Bahkan keduanya berhayal kalau mereka berdua ini lagi main lato-lato. Sampailah Kati mengajaknya main ke rumah. Ketika kakaknya malam itu ada di rumah dan menanyakan siapa pria itu. Sebagai kakak Diana hanya menasehati Kati kalau belum saatnya untuk pacaran dulu sebab ia masih kuliah. Kedekatan Kati dengan Nick membuat kedua temannya Kati merasa iri. Sebab Kati berhasil mendapatkan idola semua wanita di kampusnya untuk dekat dengan Kati. Padahal pandangan mereka Kati ini wanita yang masih polos dan bukan tipe wanitanya Nick kenapa bisa. Bahkan Nick mengajaknya untuk nonton bioskop. Makin iri aja kedua temannya ini diajak kencan sama si Nick pemain basket terkenal di kampus. Nick dan Kati menghabiskan waktu berdua untuk nonton. Jalan-jalan, keperpustakaan dan bahkan mengajaknya kemanapun si Nick mau Kati bersedia. Karena kapan lagi ia rasakan seperti itu bersama pria idola semua wanita. Louis pria yang suka sama Kati mencoba merayunya kembali agar ia mau jadi pacarnya. Namun di hari itu Louis tahu kalau ternyata si Kati sudah punya pacar yang tak lain senior mereka di kampus. Meskipun terpendam di dalam hatinya ada kesedihan dirasa Louis melihat wanita yang ia sukai jalan sama pria lain. Tapi ia belum mampu mengutarakannya kepada Kati. Keduanya sempat berdebat karena Kati tidak mau diajak main lato-lato. Karena belum siapnya Kati diperlakukan seperti itu ia pun marah sama Nick. Masalahnya diadukan sama kakaknya. Kalau Nick mau mengajaknya main lato-lato meskipun ia belum siap melakukannya makanya mereka lagi marahan. Kakaknya hanya memberikan pilihan sama Kati kalau itu tergantung dirinya. Bahkan ia dan pacarnya saja karena memang suka sama suka makanya sering main lato-lato di rumah. Tapi akhirnya mereka pun baikan kembali dan saling meminta maaf soal kejadian kemarin. Sehingga kini mereka masih dekat dan mau berkomunikasi kembali. Padahal memang rencana dan tujuan si Nick mendekati Kati hanya untuk mendapatkan kue serabinya yang berkuah dan masih perawan Niti. Akhirnya Kati pun lulu di tangannya Nick karena selepas itu mereka main lato-lato di sebuah penginapan murah. Atas keberhasilan Nick mendapatkan kue serabinya Kati, Nick merayakannya dengan suka cita sehingga ia merasa sudah berhasil memenangkan taruhannya. Tapi suatu hari Nick dilihat sama Kati dan kedua temannya. Kalau ia sedang asik berduaan sama seorang wanita lain yang bernama Cameo. Wanita ini mengaku kalau ia adalah pacarnya si Nick. Dan si Nick mengiakan serta mengatakan kalau hubungan mereka udah selesai. Karena merasa sakit hati Kati dan Nick bertengkar di tempat itu karena tak terima diperlakukan seperti ini. Abis manis sepadi buang serabi habis kuah pun kering. Penyesalan Kati yang ia alami kini sudah menjadi penyesalan seumur hidupnya. Lantaran telah memberikan kue serabinya untuk Nick yang notabene masih disegel. Pria sama saja menurutnya kalau sudah dapat mutiara, ia langsung mencari mutiara lain di dasar laut. Kakaknya menyarankan agar ia lebih tegar dan bersabar serta harus merubah penampilannya agar banyak pria yang suka sama Kati. Dan membuat Nick jadi nyesal karena udah ninggalin Kati. Ia pun kini merubah penampilannya menjadi lebih keren dan gaul, tak seperti anak-anak culun seperti dulu. Kati pun mempermak penampilannya total hingga terlihat seperti lebih segar. Dengan merubah penampilannya itu membuat teman-teman kelasnya Kati terkejut dan terheran-heran. Sampai akhirnya ia kembali memanfaatkan Louis dan mendekatinya untuk bisa membalaskan dendamnya sama Nick yang udah menyakitinya kemarin. Sehingga Kati mulai menggoda dan merayu Louis agar ia lebih merasa sakni melihat Kati. Dengan mengajaknya belajar di rumah dan membuatnya semakin tergoda. Kati akhirnya rela memberikan kue serabinya untuk Louis agar ia bisa memanfaatkannya untuk balas dendam ke Nick. Sehingga saat berada di dalam lift ia pun melancarkan aksinya kepada Louis sampai bikin Louis tak berkutik. Bukan hanya sekali Kati memberi kue serabinya kembali untuk Louis saat mereka melihat pameran lukisan. Maka dengan aksi yang dimainkan Kati bikin si Louis jadi makin tergila-gila sama Kati. Keduanya membuat kesepakatan. Kalau ia masih mau merasakan kue serabinya Kati si Louis, harus mau membantunya untuk menganiaya Nick. Sehingga ia akan mengajak Nick ke galeri pameran lukisan dan di saat mau mengajak main lato-lato disitulah Louis bisa melancarkan aksinya. Maka si Kati langsung merayu Nick agar mau main lato-lato lagi dengan catatan mereka harus main di pameran lukisan. Kesepakatan pun terjadi dan di saat berada di galeri lukisan, Nick langsung mengajaknya main lato-lato. Tak berapa lama kemudian Louis muncul dan terjadi baku hantam di antara mereka berdua. Singkat ceritanya Louis berhasil menghilangkan nyawanya Nick di tempat itu. Meskipun Louis merasa ketakutan tapi Kati senang sebab ia sudah melaksanakan sesuai rencana mereka berdua. Dan Kati berhasil membalaskan dendamnya ke Nick karena udah merasa sakit hati sebelumnya. Sebagai hadiah karena udah berhasil melaksanakan misinya, Louis dihadiahkan sama Kati berupa kue serabi basah dan berkuah campur kecap asin. Untuk menghilangkan jejak mayatnya Nick, mereka membuangnya agar tidak kedapatan jejak sama pihak kepolisian. Orang tuanya Nick pun mencari keberadaan anaknya yang sudah tidak pulang-pulang selama seminggu tapi tidak satupun yang mengetahuinya. Kini pergaulan si Kati semakin bebas dan makin garang. Akibat pengalaman yang telah ia lewati selama ini dengan Nick dan Louis. Sehingga ia lebih sering menghabiskan waktunya untuk hura-hura dan ke diskotik. Hingga akhirnya si Kati sampai membuat sakit hati Louis dan perasaannya. Karena bagi Kati kalau Louis ini hanya untuk dimanfaatkan saja, bukan benar-benar cinta. Sesudah misinya tercapai maka Louis ditinggalkan. Karena tidak terima maka keduanya kembali bersih tegang dan Louis hilaf sampai menghilangkan nyawanya Kati. Ia pun meninggol dunia. Film pun selesai. ابang keunga kerajaan. scenik polis pokok terpoh